Inilah lapangan milik sekolahku SMP Negeri 1 Gundang. Lapangan sekolahku berukuran normal seperti lapangan pada umumnya. Walaupun jarang dipakai, namun pemotongan rumput tetap rutin dilaksanakan. Awalnya kami memotong rumput dengan alat yang sudah kuno seperti ini. Namun minggu kemarin saya menjumpai rumput lapangan kami dipotong dengan alat yang sudah modern. Sayangnya alat ini bukan milik sekolah, yang memotong rumput pun bukan juga dari pihak sekolah. Lalu siapa mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di lapangan sekolah SMP Negeri 1 Gundang. Kebetulan di saat yang bersamaan ada pemotongan atau pemangkasan rumput lapangan. Di mana ini baru mendapatkan sepertiga. Di mana ketika belum dipotong rumputnya tinggi sekali sehingga untuk bermain sepak bola itu kurang mendukung. Sehingga pengelola ini berinisiatif untuk memangkas. Ini hasilnya telah dipangkas. Mirip seperti rumput yang ada di stadion utama GBK ini. Ya, mirip ada garis-garisnya. Ini yang belum, ini yang belum. Yuk kita saksikan bagaimana memotong rumput menjalankan mesinnya saat ini. Ini mesinnya. Tukang potongnya masih di warung. Di sana masih makan tahu campur. Ketika saya mendekat, ternyata tukang potong rumput bukanlah dari pihak guru, juga bukan pula dari karyawan sekolah. Ketika saya tanya, beliau mengatakan dia adalah pengelola SSB di tetangga kampung sekolah. Namun semua atas sepengetahuan dan seizin dari pihak sekolah dalam hal ini adalah guru olahraga. Apa itu, mas? Ini sampai Dewita Pak Iwan? Ini sampai Dewita Pak Iwan. Ini sampai Dewita Pak Iwan. Ini sampai Dewita Pak Iwan. Iya. Iya, ini anak-anak koordinasi. Oke. Bukan anak. Jadi kalau kan pun egin ke Dewita Pak Iwan, naiknya Pak Iwan, naiknya Pak Iwan, berapa-apa saja, tepak, tapi naik ramut siap. api dipotongin ini dibangani ini kok sawen api anu nih mesinnya jadi inilah kerjasama yang saling menguntungkan istilahnya simbiosis mutualisme dari pihak SSB mendapat keuntungan fasilitas lapangan yang sangat memadai dari pihak sekolah juga terbantu dengan adanya anak-anak latihan di sini karena setiap kali rumputnya sudah panjang maka dari pihak pengelola SSB akan memangkas dengan mesin yang canggih dan hasilnya lumayan bagus dan rata jadi inilah lapangan sekolah yang serba guna akan digunakan setiap kegiatan anak-anak berolahraga khususnya sepak bola dan juga menghadapi tahun ajaran baru biasa digunakan anak kelas 7 8 dan 9 untuk kegiatan PBB atau pendidikan baris berbaris yang sekolah kami biasanya mengundang dari pihak polsek maupun pihak koramil setempat sekali lagi inilah fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh sekolah kami SMP Negeri Satu Gundang Sekolah Adiwiata Nasional Sekolah Ramah Anak sukses bersama berprestasi berakhlakul karimah dan berbudaya lingkungan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih telah menonton! Terima kasih.